Hai, jumpa lagi di Anglid Story Ada temanku yang baru beli tas pre-love di salah satu marketplace besar Katanya si seller bilang kalau tas ini original Tapi pertama-tama aku mau menjelaskan perbedaan autentik dengan original Autentik bukan original Original artinya asli atau berasal dari mana Sedangkan autentik itu artinya sah, asli, real Ya singkat cerita, seller itu bilang ke temanku Kalau tas ini ada nomor seri Tapi temanku masih ragu Cuma ya karena gak enak sama si seller Akhirnya dia beli deh Dan karena keraguannya itu Temanku minta tolong supaya aku cek ke autentik dan tas ini Oke, kita langsung aja Ini tas Louis Vuitton Montensak Yang kulitnya epi Kayaknya cuma LV aja deh ya Yang keluarin kulit epi Tapi kalau kamu tahu ada brand lain Tolong komen di bawah Tas ini udah discontinue Ya jadi ini termasuk yang modelnya Vintage gitu deh Temanku bilang kalau dia beli harganya Satu setengah juta Waktu tas ini masih ada di boutique store itu harganya kisaran 13 juta Udah termasuk pajak Aku googling-gugling deh Ini termasuk warna rare ya Warna putih begini Yang jarang Karena adanya tuh Aku dapetin hitam dan merah Itu pun harganya fantastis Buat second aja kisaran 6 juta Dan bahkan ada yang lebih Ya kadang sellernya sendiri Tidak tahu kalau dia menjual barang yang bukan autentik Cuma maaf ya Buat para seller jangan tersikung dulu Karena inilah makanya video ini aku buat Semoga video ini dapat mengedukasi Sehingga jangan salah kapra mengatakan Tas LV autentik Apalagi cuma pakai dashback polos biasa Oke kita mulai aja Waktu tas ini datang Dan aku keluarkan dari kardusnya Aku lihat oh ya Maaf ya Ini tas KW Karena ini nih Nih ada penyek gini LV beneran Dia tidak akan buat bahannya Seperti ini Dia tuh buat bahannya itu koko Walau aku suka sih Ini ada logo LV nya ya Nih kalau dilihat tuh Logo LV nya Emposnya pas Dan disini di hardware nya Ini kulitnya bagus banget Aku suka kulitnya Ketebal dan Ya almost perfect Dalam membuat tas ini Itu pasti orangnya sudah mengukur Posisi dari sini Dan sini itu simetris Nah lihat ini Bentuknya simetris Dan di tengah-tengahnya ini Itu ada LV logo Tulisan Louis Vuitton nya juga Terlihat jelas Cuma disini ada Tentuan aja ya Cuma tapi kelihatan ya Jadi sebenarnya Kalau mau ngeliat Logonya lagi L O nya ini Bentuk L nya itu Agak lebih pendek Dan dia dekat ke O Dan double T nya itu Berdekatan Tapi kalau aku bilang sih Ini logonya Lumayan lah Bisa lah Perfect lah Oke lanjut ke Kesampingnya Ini ya Lihat ya Aduh Kulitnya Cantik banget sih Apalagi yang aslinya ya Terus ini ada Tiga paku Ini ada Tulisannya Louis Vuitton Dan biasanya Kalau orang Dagang itu Ya Walaupun ini Ada tulisannya Lui Vuitton Bukan berarti Ini Authentic Semoga Kelihatan Ada tulisannya Elvie Dan niat Jaitannya Nih Jaitannya lurus Caya rapi Tapi ini Adalah Bukan Ya Mungkin Karena terhimpit Waktu packaging Tapi Aku Suka Masih kulitnya Bagus Oh ya Ini Datang Dengan Strep Strepnya Juga Bagus Tapi Walaupun Begitu Elvie Tidak Pernah Mengeluarkan Strep Yang Punya Kekulangan Seperti Ini Coba Ini Ini Ada Ini Ada Kayak Coklat Kayak Lem Gitu Lih Tuh Lemnya Itu Tidak Bersih Dibuatnya Kalau Louis Vuitton Asli Tidak Akan Seceroboh Ini Terus Ini Ada Sambungan Kalau Yang Asli Tidak Ada Jadi Benar-benar Halus Mulus Disini Ada Tulisannya Oh Disini Tidak Ada Tulisannya Ini Cuma Kayak Barat Barat Rumput Gitu Doang Hardware Bagus Terus Disini Bilangnya Louis Vuitton Tapi Tulisannya Tidak Gitu Jelas Disini Dia Juga Ada Tulisannya Louis Vuitton Oke Fokus Disini Juga Ada Tulisannya Louis Vuitton Apalagi Yang Buat Aku Langsung Jebret Aduh Sorry Ini Karena Ya Aku Bilang Ya Kayak Tadi Itu Tidak Mungkin Suatu Brand Ternama Itu Membuat Barang Dengan Kecerobohan Atau Ya Tidak Ada Cote Kayak Gini Maksudnya Ya Dia Pasti Buatnya Dengan Cote Kayak Gini Supaya Kelihatan Rapi Dan Kulitnya Awet Walaupun Memang Aku Lihat Ada Beberapa Brand Yang Sengaja Tidak Buat Tidak Kasih Cote Kepinggirannya Itu Tetapi Ya Itu Dengan Pertimbangan Tersendiri Ya Tidak Ada Cote Tapi Dia Buat Insert Nya Itu Sangat Bagus Ya Bagus Insert Cuma Kelemahannya Dia Tung 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 Nemplok Kalau Elvie Yang Asli Tung Tung Nemplok akhirnya benar cuma ya tehnya itu kurang deket ya dan yang jadi ciri khas Louis Vuitton itu zippernya zippernya itu bagus itu ada tulisannya jelas Louis Vuitton ini kurang gitu jelas sih mesti udah di deketin dia teknya selalu tersembunyi jarang kelihatan nah ini dia teknya teknya tuh masih ada ya tulisannya nih SP0012 kita googling cek biar nosenya tembus nggak seperti kata seller tembus oke pasti tembus 2002 Made in France ya seperti yang di label itu ya tapi serial number yang tetap aja ini bisa aja di buat Oh ini ada tulisan Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton halus tapi di sisi ini gak halus tuh gendel-gendel kalau Louis Vuitton tidak akan buat gendel-gendel seperti ini jadi orang mengeluarkan uang belasan hingga ratusan juta ternyata ada barang yang cacatnya seperti ini karena mereka membuat dengan seteliti mungkin dengan harga itu yang wow tidak akan seceroboh ini kalau kamu misalnya pengen beli tas pre-love terus ragu ini asli apa tidak ya kamu bisa cek di video-video ku dan bisa juga minta aku untuk aku kasih review apakah ini beneran tasnya otentik atau tidak aku akan membantu sebisanya for free terima kasih sudah nonton jangan lupa like dan subscribe sub indo by broth3rmax